Penyaluran bantuan sosial tunai atau BST pada masa pandemi COVID-19 dinilai masih tidak adil dan merata. Bahkan banyak ditemukan data ganda. Menanggapi hal itu, Mensos menyerahkan persoalan itu kepada pemerintah daerah. Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan, terkait data ganda penerima bantuan sosial tunai BST yang menyerahkan persoalan itu kepada pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi yang ada di lapangan. Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami karena data penerima juga dari pemerintah daerah. Ia menegaskan, Mensos tidak melakukan pendataan terkait penerima BST. Sementara Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, terkait data ganda pada penerima BST, ia dan jajarannya telah melakukan verifikasi melalui RT dan RW setempat. Jika ada warga penerima BST yang mampu, maka bantuan akan dialihkan pada warga yang tidak mampu. Pemda mencari, kemudian Pemda mencari. Atau nanti kita sama sekali tidak melakukan pendataan. Jadi datanya dari daerah. Sehingga pada saat verifikasi, apabila temukan data ganda atau tidak sesuai, daerah langsung perbaiki di lapangan. Dan yang menikmati pada yang belum dapat. Dan membuat surat kuasa, kita proses di binas sosial. Yang meninggal pun juga kita berikan pada yang alibarisnya boleh. Ya, tapi juga surat pernyataan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.